Tuh namanya kita pengantin baru kan Itu badannya tuh mulus memang gitu Tapi kalau dirabah itu kayak sisik ular Sampai saya lihat lagi Mulus kok badannya tuh Tapi dirabah lagi kayak sisik ular Nah pas ada sekali itu Pas lagi kita ciuman itu Itu lidahnya tuh jadi dua Nyabang gitu lidahnya tuh Terus langsung berubah lagi sama dia tuh Kalau kamu membaham benar istri saya Buktikan apa yang bisa membuat aku percaya Nah terus yaudah katanya Mana tangan kamu Kamu saya kasih batu katanya Bangun kamu Begitu bangun ada batunya Nyata batunya tuh Ada di bawah ya Coba liatkan kamera Seperti biji salak ya Iya seperti biji salak Apa ini fungsinya Kayak diem aja gini Iya pas adaan tuh Tapi kalau yang putrinya tuh yang ratunya tuh Kalau ditanya masih jawab Kalau ibaratnya saya bingung Ini ajan apa gitu kan Asar ibaratnya udah gitu doang Oh jawab dia ya Jawab Tapi yang lain tuh kayak diem Kayak menghenimkan cipta itu Kayak-kayak orang upacara itu Menghenimkan cipta gitu Diem aja Seperti hormat gitu ya Iya Diem Setiap ajan pasti berhenti Mengalami perceraian sampai ekonomi Jadi berantakan Membuat orang ini melakukan hal Di luar nala Pernikahan dengan siluman ular Ia jalani Yang membuatnya mendapatkan mantra pengasihan Namun ketika ia memutuskan menikah Dengan sang pacar Teror dari ratu siluman ular Mulai menyerang kehidupan dari Mas Yadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat Malam mencekam Hari ini kembali Mang Eiden Tim Mengantarkan kisah baru Ini kisah nyata Yang terjadi di tahun 2018 Di depan kita ada Namanya Mas Yadi Mas Yadi seorang narasumber Yang akan berbagi kisahnya kepada kita Tentang Tiba-tiba ditawari Kekayaan Pesugian lah seperti itu ya Padahal tidak minta nih Berawal dari Mas Yadi ini Mengalami sakit yang lama Sehingga usahanya banggrut Dan Banyak ngelamun ya Merenung Akhirnya Datanglah bisikan-bisikan Untuk Menawarkan kekayaan Kira-kira seperti itu Jadi jangan skip videonya Sampai Akhir Supaya Jelas dan gak gagal Faham Sobat Pasti tanya-tanya nih Kenapa harus pakai masker Kita tanya langsung Kenapa Harus pakai masker Mas Yadi Takutnya nanti disangkanya Masih bersekutu Sama kayak gitu Terus juga Malu lah Mang Eiden Itu kan aib Cukup pengalamannya Kita bagi aja Untuk pelajaran ke depannya Jangan sampai kayak gitu Tapi kalau untuk buka Saya malu Dengan keluarga istri Yang sekarang Nanti disangkanya Yang gak-enggak Jadi ini Pengaruhnya masih sampai sekarang Masih sampai detik ini Apa Teror atau apa Bukan Dari segi Kita Apa Kerjaan apa itu susah Bahkan udah kerja yang bertahun-tahun aja Tanpa penyebab yang jelas itu Tahu-tahu dipecat Pahal saya bekerja Udah 4 tahun nih Baratnya Kesalahannya itu gak jelas Tahu-tahu Setelah saya nikah Tiga hari saya nikah Langsung saya dipecat Waktu itu sempet Menikmati kekayaan gak Kalau kekayaan bentuk Ibannya Kalau duit yang banyak Apa Enggak Cuma Dimana saya pengen Bahkan saya benci sama orang itu Saya tinggal Saya benci sama orang itu Pengen digituin Besoknya pasti terjadi Orang itu Sebenarnya kalau saya butuh duit Apa Butuh apa Asal Saya gak perlu ngomong Di hati saya Pengen aja Kan tidak tangbisikan Memang terbukti Ada barangnya langsung Ada barangnya Itu berjalan berapa lama Jadi dari 2018 aja Sampai 2023 itu Oh lama ya Iya Sempat masa-masa senang lah ya Iya Oke baik Sobat Saatnya kita mendengarkan Kisah dari Mas Yadi Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Mas Yadi Gini Bang Ini kejadiannya Tahun 2018 Setelah saya itu Usaha hancur Nah sakit kan lama Karena sakit lama Keluar masuk rumah sakit kan Sakit apa waktu itu? Sakit karena Sakit karena Kita tuh Apa Senang kayak gini Minum Iya Kelabing Enggak sih kalau kelabing Kalau kita cuma minum itu Enggak pagi Enggak siang Enggak malam gitu Minum kerjanya itu Hobi-hobi minum Dulu usaha apa Mas Yadi Jualan Jualan apa? Jualan elektronik Elektronik Toko berarti ya? Bukan Kita yang ngisi-ngisi ke toko Kita ngampas Kita ngampas Jadi distributor ya? Iya kita ngampas ke pulau-pulau itu Bang E Setelah itu kan Cerai itu kan Bang E Nah terus kita kan kerja Serabutan itu kan Bahasa kasarnya tuh Kalau kerjanya kayak gini Kapan kita bisa kaya lagi gitu kan? Kalau kerjanya kayak gini Cuma dapetnya 100 paling 150 Kapan bisa kaya lagi kan? Kalau dulu kan ibaratnya Sehari itu bisa 2 juta 3 juta Sehari itu Nah setelah itu namanya Begitu Tidak menerima kenyataan lah intinya itu Tidak menerima kenyataan Terus kepikiran Pengen cepat kayak Mendadak gitu Nang lamun Nah terus Malam itu Pas saya tidur tuh Bang E Itu tiba-tiba itu Sekitar itu Kejadiannya tuh Sekitar jam 2 malam itu Bang E Nah itu dari atas itu Datang Kereta itu Kereta kencana Datang itu Di depan itu 2 Pengawalnya itu Tengah 2 Di belakang 2 Itu ketika masih ada sedang apa? Tidur Lagi tidur Iya tidur Tapi tidur itu Ngelihat gitu Bang E Ngelihat gitu Soalnya apa Bisa disebut ngelihat itu Dia kan turun Bang E Turun kan Itu membangunin saya Saya ngelihat saya lagi tidur Lagi Lagi Apa? Lagi ngeringkuk lah gitu Bahasanya tuh lagi ngeringkuk Tidur Nah itu saya kan Nah ini saya Saya sampai bingung Saya tuh yang aslinya yang mana gitu Udah katanya naik aja Saya mau dibawa kemana Udah ikut aja katanya Saya kan dibawa Bang E Dibawa Itu arahnya tuh dari Dari rumah orang tua saya itu Ke arah timur Terus ke selatan Itu kelihatan Bang E Rumah orang tua saya itu Sama rumah tetangga orang tua saya itu Kelihatan Kelihatan itu dibawa Terus di laut itu ada puseraan itu Bang E Ada puseraan Nah itu Keretanya tuh turun ke situ Itu kan ada ini Bang E Ada tembok Tingginya tuh Kurang lebih sekitar 6 meter lah Bang E Tingginya itu Nah warnanya kuning Dan saya sempat itu di jalan itu Bang E Nanya kan Ini nih Emas apa? Bukan kata saya itu kan Emas katanya Dalam hati ini Ngambil satu genggam aja lumayan ini Dipatahin aja gitu kan Lumayan duitnya Cuman dalam hati kan Bawa ke situ Itu pengawalnya cantik-cantik Bang E Mulus-mulus orangnya Warnanya tuh kuning langsat gitu Kuning langsat Seperti apa wujudnya? Wujudnya Kayak cewek gitar umur 20an lah Bajunya? Bajunya itu Ya baju kayak Kalau yang pengawalnya itu ya biasa Kayak pakai kemben Terus pakai kain itu Kain batik itu Terus Ada kayak ikatan disininya itu Terus pakai Kayak gelang-gelang Terus kayak Agak Gimana ya Ininya tuh kayak ada Antingan gitu Disininya tuh Pokoknya cantik banget ya? Cantik banget Bang E Itu saya sampai kepikiran Wah seneng juga ini Kalau diam disini kan Pas begitu Datang itu kan Dibawa masuk Dibawa masuk itu Jadi semacam kayak Batu-batu Terus kayak ada aquarium gitu Jadi bentuknya tuh Kayak laut itu kelihatan Bentuknya tuh Terus kayak Laut itu Dikasih kaca itu Di ruangannya tuh kelihatan Iya Kayak sebagian tuh Ada kayak gitunya Nembus ke laut itu Nembus ke laut Terus Pokoknya bagus lah Dari ininya tuh Keramiknya tuh Kayak dari Yang hijau tuh apa Jamrut apa-apa itu Keramiknya tuh Mewah pokoknya Dari pokoknya Kursi singgah sananya tuh Banyak kayak Berlian-berlian tuh Bercahaya itu Kena lampu itu Mas apalagi itu Pokoknya mewah lah Rumahnya tuh Mewah banget Istananya tuh Ada itunya Ratunya itu Itu cantiknya Bahkan yang di TV-TV Yang artis-artis itu Rasaan saya tuh Gak ada apa-apanya Cantiknya itu Disininya tuh Ada tai lalatnya Di dagu sebelah kanan Itu Di bawah bibir itu Ada tai lalatnya Cantiknya Bukan main Terus Saya datang kan Suruh duduk Terus Dia kan nawarin Mas selamat datang Katanya disini Mas itu dari mana Katanya asalnya Kalau asal dari Cirebon Gitu saya kan Saya tau katanya Kesusahan kamu tuh Kamu tuh lagi susah Katanya Nah udah gini aja Katanya Mau gak nikah sama saya Katanya Ya orang cantik kayak gitu Mengai siapa yang gak mau kan Nah ya saya mau Katanya itu kan Kalau mau katanya Mau apa itunya Mas Kawinnya Saya kan bingung Dimana-mana kan cowok Yang ngasih Mas Kawin itu kan Ini kok cewek Yang ngasih Mas Kawin Pengen kekayaan gak Katanya Apa pengen jabatan Apa pengen ilmu kesaktian Nah disitu Saya masih inget Soalnya kalau Ibaratnya Perjanjian dengan bahasa jin Pasti ada imbal baliknya kan Enggak Kata saya itu Saya gak kepengen Gak kepengen kekayaan Gak pengen jabatan Gak pengen ilmu Nah terus kamu mau Dengan saya itu Kenapa Ya karena disitu cantik Kata saya itu kan Itulah alasannya saya mau Setelah Dia ngomong kayak gitu Saya disuruh diajak Suruh mandi Sama dayang-dayangnya tuh Mandi itu keluar Dari laut itu Ada sebuah gua Ada gua Nah disitu ada Kayak kubakan Apa ya Batu-batu itu Dari kayak air laut Sama air sungai itu Di dalam gua itu Tapi tawar Terus saya suruh mandi Dimandiin Terus Begitu udah mandi Suruh pakai baju Pakai baju Pakai celana yang segini Kayak orang sunatan Kayak yang segini Terus dikasih Kain Terus Dikasih Gelang-gelang Disininya Laksitu Terus Nikahnya tuh aneh Kalau kita kan Sama penghulu Emang iya Dia cuma gini doang Jabat tangan saya Mulai jam ini Detik ini Kamu resmi Menjadi suami saya Saya istri kamu Lucu kata saya Dalam arti Nikahnya kan kayak gini Cuma Udah lah Dituin aja lah Maksudnya gak usah Dituin Yang penting Saya punya istri cantik kan Cantiknya tuh Ya Top lah pokoknya Karena begitu Udah selesai kayak gitu Itu ada Ada kesenian dari saya tuh Diadain juga Macam tarling itu Tarling situ ada Terus Ini apa Jaipong juga ada Campur sari Ya kan disitu Ada hidangan Hidangan Tapi Saya tuh di dalam Mimpi tuh Saya sadar Saya tuh sadar Kalau saya tuh lagi Bukan di alam manusia Saya yang mau itu Cuma buah-buahan doang Buah-buahan Kalau buah-buahan Saya mau Kayak apel gitu Kayak anggur Mau Tapi kalau Yang daging Yang nasi Gak pernah mau Saya Gak pernah mau Dia juga gak maksa Kalau gak mau Kalau cuma mau buah-buahan Kalau itu Soalnya saya takutnya tuh Anak memang Yang jadi korban Soalnya kayak di tipi-tipi tuh Kalau makan daging Tahu-tahu anak mati kan Oh pada masa itu Udah punya anak Udah Udah punya anak Perempuan laki Cewek cowok Dua Iya Oke Cewek cowok Nah Jadi saya cuma makan Buah-buahan Di kajak keliling-keliling Pokoknya katanya Kamu resmi katanya Itu suruh-suruh Hormat semua Yang itu tuh Itu saya Bingung gitu Ini beneran Apa enggak Begitu udah kan Diajak Saya itu ke kamar kan Itu namanya Kita pengantin baru kan Itu badannya tuh mulus Tapi kalau dirabah itu Kayak sisik ular Sampai saya lihat lagi Mulus kok Badannya tuh Tapi dirabah lagi Kayak sisik ular Nah pas Ada sekali Itu pas lagi Kita ciuman itu Lidahnya tuh jadi dua Nyabang gitu Lidahnya tuh Terus langsung berubah lagi Sama dia tuh Berubah lagi Nah si atasnya tuh Wah udah gak bener ini mah Si leman ular kan Ya pokoknya Itu Apa ya Hiburan itu Tujuh hari tujuh malam Hiburan itu Jadi kalau Kasal nonton hiburan tuh Jalan-jalan gitu Nanti duduk lagi Tapi seru gitu Serunya tuh Cantik-cantik semua Jadi gak bosan gitu Tidur juga? Enggak perasaan Enggak tidur Jumal itu gak tidur ya? Enggak ngerasain tidur Ada gelap Ada terang Enggak ada Cuma air laut doang Air laut sama ikan-ikan doang Yang ada akwarium yang besar itu Jadi suasananya siang terus? Ya pokoknya Cuasanya ini tuh terang Tapi terangnya tuh Apa lampu Apa gimana itu Mungkin gak tau ya Cuma terang gitu Suasananya tuh Terus saya gak ngerasain tidur Tapi Saya inget Saya tuh Perasaan udah tujuh hari gitu Ya soalnya kalau setiap azan Dia berhenti Iya Organnya tuh Semacam kayak musik-musiknya tuh berhenti Ada ajan terdengar Terdengar Bang E Ajan apa itu? Ya kalau itu kan Ajan duhur kan Kebanyakan duhur berhenti Kata saya kok berhenti Itu kan lagi azan Oh iya ini waktunya duhur Lima kali azan Kedengeran semua? Kedengeran semua Bang E Jadi itu bisa taunya Kalau saya tuh 27 hari gitu Tapi saya gak ngerasain ngantuk Waktu itu sholat juga? Ada azan? Enggak sih Bang E Enggak ya? Enggak Soalnya Kayak gimana gitu Mau ngomong Minta sholat itu Enggak bisa ngomong gitu Bang E Tapi mereka menghargai ya Kalau di sholat berhenti Berhenti Bang E Cuma saya pengen sholat itu Enggak bisa Bang E Kayak pengen Saya mau sholat gitu Enggak bisa Jadi disana Dengar adan Mas Yadi gak sholatnya? Enggak Mereka sholat gak? Enggak Bang E Cuma Kayak dia tuh kayak membatu gitu Bang E Kayak membatu kayak jadi patung gitu Kayak diem aja gini Kalau pas adan itu? Iya pas adan tuh Tapi kalau yang putrinya tuh Yang ratunya tuh Kalau ditanya masih jawab Kalau ibaratnya saya bingung Ini adan apa gitu kan? Asar ibaratnya Udah gitu doang Oh jawab dia ya? Jawab Tapi yang lain tuh kayak diem Kayak mengenimkan cipta itu Bang E Kayak-kayak orang upacara itu Mengenimkan cipta gitu Diem aja Seperti hormat gitu? Iya Diem Pokoknya pada diem semua Nanti kalau udah selesai Ajan Baru Mulai lagi Aktifitas lagi Setiap ajan pasti berhenti Nah Pas kan udah Udah satu minggu emang iya Soalnya perasaan dari Tiga adan itu udah satu minggu Saya minta pulang kan Saya mau pulang Kata saya itu kan Saya soalnya disini udah tujuh hari Takut orang tua saya nyariin Yaudah katanya Kalau mau pulang-pulang Mas diantar katanya Tapi saya mau pesen Kalau mas mau ketemu saya katanya Siapin kamar katanya Warna hijau Terus dikasih kelambu Dikasih kembang-kembang Nanti saya sebulan dua kali datangnya katanya Saya datang selasa Kliwon sama Jumat Kliwon Tapi dengan catatan katanya kamar itu gak boleh dimasukin siapapun Apalagi kalau kita lagi berduaan ada yang ngintip Nah kalau ada yang ngintip kata saya itu kan Ya itu yang jadi wadal saya katanya Saya takut Mang Ewe Cuma apa Asal nyiyain aja lah Yang penting saya pengen pulang gitu Nah pegang ini katanya Mana tangan kamu Dikasih Semacam surung genggam kan Saya naik kereta lagi Mang Ewe Pas itu kan keluar gerbang kan Naik kereta Keluar kan dari permukaan laut Tapi laut itu kayak gak nempel badan kita gitu Kayak ngepos gitu Kayak ngepos keluar di atas permukaan itu Jadi semacam air itu Kita tuh di air Tapi kita kayak seperti di darat gitu Perasaannya tuh Jadi air itu gak menempel Terus kita tuh bisa bernapas biasa aja Nah itu jadi gak kayak mentok di air gitu Pas naik itu enggak Tapi memang kerasa air Naik kesitu Airannya itu ke utara Terus ke barat kan Itu kelihatan semua Kayak lampu-lampu nelayan Terus Hutan-hutan Kota itu kelihatan semua Mang Ewe Terus sampai Naik lagi lebih tinggi lagi tuh Kelihatan pulau Jawa sama Sumatera itu Nah itu ngarah lagi ke pulau Sumatera itu Tempat saya itu Mang Ewe Situ Pas Udah deket-deket-deket Ya kelihatan rumah orang tua saya tuh Rumah tetangga apa tuh Kelihatan semua Masuk kan Tapi yang anehnya tuh Keretanya itu panjang Tapi gak mentok di tembok tuh Mang Ewe Gak mentok di tembok itu Pas gitu Begitu turun Ya saya ngeliat lagi Mang Ewe Saya ngeliat lagi Saya lagi tidur Saya nanya lagi Itu saya kata saya Ini saya Yang asli yang mana kata saya teman Udah tidur katanya Tidur Saya ditidurin sama dua orang itu Tidurin Saya tidur di badan saya Itu begitu pas kayak gini Mang Ewe Nempel kayak gini Saya langsung terbangun Nah setelah kembali itu Berapa hari ternyata ada di Di dunia nyata Ya cuma malam itu Mang Ewe Tapi perasaan disana 7 hari 7 hari lama banget Mang Ewe Saya cuma mengonsumsi buah disitu tuh Jadi di dunia hanya 1 malam aja Iya 1 malam Disitu 7 hari Dan itu posisi badan saya masih basah Masih basah Masih bau Kembang Masih bau kembang Terus saya bangun itu ada kertas di tangan saya Kertasnya itu bukan kertas yang zaman sekarang itu Mang Ewe Kayak kertas tahun 4-5an itu Kertas dulu itu Terus tulisannya itu Apa Arahnya itu Bukan kayak arah kita tulis Zaman sekarang miringnya itu Pokoknya Kayak tulisan zaman kakek saya gitu Kayak tahun 4-5an itu Tulisan arahnya itu Kayak zaman Jepang itu tulisannya Tapi tulisan bahasa Indonesia Tapi Kayak tulisan arahnya itu kayak zaman Jepang Mantra Saya gak mau inget soalnya Itu yang lebih unik lagi Setiap Nah begitu kertas itu saya dapat Malam itu juga Saya baca mantra itu Yang di kertas itu Itu di bawah itu ular datang semua Ular sepanjang apa itu? Ya ular ada yang segini Mang Ewe Panjangnya? Ya sekitar 1,5 meter Ada yang 2 meter Ada yang 80 cm Warna-warni ya? Berbagai jenis? Ada weling Kayak cobra Terus Ya kebanyakan sih kayak cobra Padahal kan disitu kan itu Gak ada habitat ular disitu tuh Soalnya Tembok semua Terus baru kali itulah ada ular itu Setelah baca mantra Cuma Saya waktu pertama itu Cuma berpikir mungkin kebetulan aja gitu kan Mungkin kebetulan aja Siang itu Saya baca lagi Datang lagi ular itu Ya kedatangannya tuh Kita gak merhatiin ya Pokoknya kita kan lagi fokus di kertas gitu Tau-tau Ada prus-prus kayak Bunyi ular kobra itu Ya udah deket Ular itu Udah deket Gak tau arahnya dari apa Dari rumput-rumput Apa dari lubang Dari mana itu Tiba-tiba muncul aja Tiba-tiba muncul aja Soalnya saya kan lagi fokus baca Tiba-tiba ular itu Ngasih semburan gitu Ular kobra itu Ngasih semburan Itu udah 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 di depan Udah jarak sekitar Dua meter lah Nah saya kan bingung kan Udah kayak gitu Saya datang kan Ada Bapak angkatnya adik saya itu kan Yang Orang ngerti lah Saya kasih tau kan Kertas ini Ujang katanya Ini mah Kamu jangan diamalin Ini iblis katanya Jangan dibaca Iblis ini Nanti kamu bahaya Oh ya udah pak Kata saya itu kan Masih penasaran kan Tanya lagi sama mamang Tanya Kayak gitu juga Ini Kamu nanti bersekutu Katanya sama iblis Kamu gak bisa diituin Udah simpen aja Cuman masih saya bawa-bawa aja Bang Ibaratnya Jadi pas Saya apalin Itu naik motor itu Nah kalau yang ekstrim itu Kalau naik motor Ular itu Melintang di jalan itu Bukan sekali dua kali Disini ada nanti Muter lagi Di depan tuh Ada lagi Pokoknya lebih dari tujuh kali Kalau dibaca di jalan itu Tapi kayak jinak gitu Teman-teman juga bisa lihat ya Ya itu kan Ular biasa Yang datang itu Kalau baca mantra itu Ular itu datang Ular biasa itu Ularnya itu-itu aja Ya jenisnya Weling, kobra Terus paling kalau yang gede Yang melintang di jalan itu Piton Sanca itu Sanca Kayak gitu Kalau yang gede-gede itu Kalau yang gede itu sanca Kalau yang gede Kalau yang kecil-kecil itu Weling sama kobra Biasanya yang datang itu Terus Datang Bisikan Itu anak buah saya Yang bakal ngelindungin kamu Kamu katanya gak usah pusing Yang saya kan selalu ada buat kamu Tapi saya kan gak percaya Siapa yang ngomong itu kan Nah terus kan Motor babe itu kan motor tua Nah pas bawa motor babe Kok mogok-mogokan Ceritanya tuh Mogok-mogokan kan Pusing saya tuh Karena mogok-mogokan itu Aduh ya Allah Kapan saya pengen Nabung gitu Ngumpulin duit Buat beli motor yang bener gitu Yang gak kayak gini Itu Ada bisikan Mas Kamu gak usah pusing Minggu depan kamu beli motor baru Saya langsung Kaget kan Sampai saya ngomong sama orang tua Sama maka Mak Saya minggu depan beli motor Kamu punya duit katanya Gak ada Lah kamu Ngomong beli motor Jangan-jangan udah sarap katanya Enggak kita buktiin aja Kata saya itu kan Minggu depan saya beli motor Mas saya gak percaya kan Orang saya gak megang duit Ngomong sama mamang Mang Saya minggu depan beli motor Lah kamu bisa ngomong kayak gitu Kenapa Karena saya ada yang ngasih tau Kata saya itu Saya beli motor minggu depan Yaudah terserah kamu Kata mamang itu Saya kan punya Cewe lah Punya pacar kan Sering video callan Jadi video call kan gak konsen kan Kita buka busi apa Kata cewe saya itu Kamu katanya diajak video callan Katanya Enggak apa Enggak fokus Katanya Lah kamu nih Ngerti lah Kata saya itu Saya itu bawa motor lagi mogok Lagi benerin motor Emang motor siapa Motor babe Kamerain kan kamera belakang Nuh Lagi buka busi Kata saya itu Emang kenapa Mogok Kata saya itu Emang motor harga yang baru itu berapa Katanya Ah kayak mau beliin aja Kata saya itu Enggak serius Katanya Berapa Tergantung Tergantung merk Kata saya itu Udah besok kamu ke showroom Katanya Jadi saya kan ke showroom Besoknya tuh Mas ke showroom Saya showroom juga kenal kan Tumben gitu Apa kesini kan Iya kata saya itu Mau liat-liat Katanya kan Emang gak boleh Ya boleh lah Bro katanya Ngeliat-liat Dia cuma liat-liat doang Kalau duit Enggak ada Kata saya Enggak ada Saya ngechat Sudah nyampe showroom Lalu cewek saya ngebel Langsung Video call Bener udah nyampe showroom Coba PC Video call Coba kamera belakang Kamera belakang Tunjukin kan Coba kamu tunjuk katanya Yang mana kamu mau Motornya Saya beliin Kata saya itu serius Jangan malu-malu Enggak katanya Tunjuk aja Asal kamu tunjuk Saya beliin Tunjuknya yang paling bagus Emang air rock Tunjuknya itu Itu kata saya itu Emang itu berapa Itu waktu beli itu Secondnya itu Mintanya 21 Mintanya itu Kata cewek saya Enggak bisa nego apa Kata saya itu Bro bisa nego enggak Apalagi kurang gopay Jadi 25 ratus Itu dek Kata saya itu 25 ratus Yaudah katanya Kalau mau itu mah Ambil Minta nomor rekeningnya Saya transfer Langsung transfer Jadi setiap Apa Yang saya kepengen Dalam hati Enggak ngomong itu Pasti langsung datang Suara itu Langsung datang Sampai saya benci Sama orang itu Asal itu aja Pasti datang Sampai yang terakhir ini Yang bawa kabur Motor abang saya Itu datang Mau diapain orang itu Mau diapain Mau diapa Jangan kata saya itu Yang bawa kabur Motor abang saya itu Kan jatim piatu Kasian Jadi Buat dia gak bisa Maling lagi seumur hidup Jadi tangannya Ada Tangannya Dua-duanya Dapat info dari mana Abang saya nelpon Abang saya nelpon Kalau yang bawa motor dia itu Ada yang Di jalan tangannya Terus dia udah Ditangkap polisi Jadi Dia bisa ditangkap polisi Dia kan DPO Bawa kabur motor abang saya Di jalan ada yang Tangannya tuh Gak tau penyebabnya apa Jadi kayak preman Ketemu preman gitu Dua-duanya ada yang Masuk rumah sakit Ya dapet lah Ya dapet lah sama polisi Orang dia lagi DPO Jadi di Borgol Nah itu abang saya tau Ngabarin saya Kalau orang yang Bawa kabur motor abang Itu udara yang Tangannya Itu pasti kerjaan kamu Katanya Kerjaan aku apa Orang aku dicerebon Nggak tau aku Ini saya apaan Bisa ngituin orang Udah ngaku aja Kalau bisa Kamu Gak usah kesini dulu Katanya Soalnya orang situ Pada tau Kalau saya tuh Ibaratnya Kalau benci sama orang Gak usah ngomong Ibaratnya Pas kan ceritanya Ada saudara saya Punya mobil truk Itu kan Saya nge-neck Karena daerah situ Kan rawan Rawan begal Jadi saya diajak Sama anak pade itu Suruh nge-neckin kan Pas itu anak saya Lagi ada di tempat Orang tua saya kan Dua-duanya itu Jadi saya nge-neckin Satu hari satu malam itu Pas pulang itu Saya gak dikasih apa-apa Sama saudara itu Jangan kan ibaratnya gaji Apa makan apa-apa Rokut saya bawa sendiri Cuma namanya Dia minta tolong Karena takut di jalan kan Takut banyak Begal gitu kan Nah itu kan Anak saya kan dateng Yang kecil tuh Yang kecil tuh Bapak baru pulang Baru pulang Mana jajanannya Mana jajanannya Saya gak punya duit kan Gak ada deh Nantilah beli siang Itu orang tua saya ngomong Kamu gak dikasih duit Jadi kena gitu Enggak Kok mau katanya Dah gak usah bingung Gak lama lagi Motornya itu Mobilnya juga diambil orang Itu saya ngomong kayak gitu Minggu depannya diambil Emang ini mobilnya Diambil sama leasing Seminggu apa dua minggu itu Diambil sama leasing Mobilnya tuh Ternyata nunggak Mobilnya tuh Jadi dia setor Setorannya tuh gak dikasihin Jadi dia tuh kan Mobilnya tuh Mobil second gitu Jadi dia setor Tapi yang ke itunya Gak dikasihin Jadi pas Langsung ditarik Itu kayak gitu Ibaratnya Kayak mau apa-apa aja Saya dikasih tau duluan Kalau mau Ada yang ngasih apa Ada yang ngasih apa Sampai kalau ngobrol sama orang Itu Hati-hati orang di depan kamu Itu mau nipu kamu Itu penipu Kalau gak percaya Coba aja Ya saya buktiin Bener Ujung-ujung mau nipu orang itu Kasusnya ibaratnya Kayak Nanti kamu Kerja gini-gini-gini Saya minjem dulu Duit kamu gini-gini Ini saya buktiin Tapi gak se Ibaratnya Kalau dia ibaratnya minjem sekian Gak Gak saya kasih Cuma untuk pembuktian Yang membisikin saya tadi Saya kasih aja Emang bener Orangnya kabur Nipu Orangnya tuh Sampai-sampai itu Saya dikasih tau Saya mati tahun sekian Nanti caranya gini Saya langsung tutup telinga Takut Mending saya gak tau Daripada saya tau Sempet tau Sempet denger Sempet denger Sempet tau Makanya sampai sekarang Saya gak pernah takut Dengan apapun Gak pernah takut Dengan apapun Karena Kalau bahasakannya Saya udah tau Cara matinya saya itu Gimana Jadi kalau itu Gak bakal mati Tapi Jadi maksudnya Kematian itu bisa dihindari Karena tau Ya enggak lah Cuma Mungkin kan untuk Merubah diri saya sendiri Untuk lebih baik Tapi kan efeknya kan Saya takut Takut ibaratnya Dari yang Berhubungan kayak gitu Nanti bakalnya kayak gini-gini Nanti cepat matinya Oh jadi kematian itu Dalam Keburukan gitu ya Iya Ibaratnya tuh kayak gitu Jadi Semacam kayak gitu Takut Berjalan apa-apa tuh Semacam takut Kayak mau berbuat apa tuh Mending Gitu tuh Masih mending gak tau aja lah Enak-enak aja Daripada kita tau Tapi ya ada untungnya Di apapun juga Semacam ibaratnya Kayak di jalan Kayak dengan Begal Dengan apa Saya gak takut ibaratnya Soalnya kan Saya tau Caranya saya mati itu gimana Soalnya dikasih tau Jadi Dia tuh kan Memang sebenernya ngasih tau Ibaratnya Kamu tuh mau nikah Katanya Tahun sekian Bulan sekian Tau Saya mau nikah tuh Tau Jodohnya itu Saya dikasih tau juga Makanya yang Ramel-ramel Yang di Itu saya ketawain Soalnya udah udah tau Tapi ya memang terbukti Terbukti Nah jadi Saya mau dikasih tau Tapi nanti kamu Setelah nikah Katanya Lihat Sampai dimana kamu Katanya Keberanian kamu Terus Sampai dimana Kamu bisa nyari makan Iya Gak diancem Itu Kalau waktu Dia ngasih tau Sekitar Tujuh bulan lagi Mau nikah ibaratnya Nah kalau yang Tiga hari lagi Itu bentuknya beda Bentuknya itu Separohnya ular Dalam mimpi tuh Separohnya Apa Sematanya tuh Garis gitu Terus dia Kayak marah gitu Iya Terus lidahnya tuh Bercabang Terus memang terbukti Saya tuh susah banget Nyari kerja Kayak memang Bener-bener tertutup Lalu terus saya Nanya kesini Kesitu Ya itulah Yang separoh ular Separoh manusia itu Yang ngikutin itu Jadi dia Setiap berubung Dengan saya Melalui mimpi Melalui mimpi Iya Nah terus kan Dia kan ngomong Kalau dia itu istri saya Saya kan nanya Kalau kamu memang Bener istri saya Apa buktinya Kita ketemu itu Cuma mimpi Mimpi itu ciptaan Tuhan Bukan kamu yang nyiptain Kalau kamu memang Bener istri saya Buktikan Apa yang bisa Membuat aku percaya Kata saya Tuhan Nah terus Yaudah katanya Mana tangan kamu Nih kasih saya Kamu saya kasih batu Katanya Bangun kamu Begitu bangun Ada batunya Nyata Batunya tuh Ada di bawah ya Iya di bawah ya batunya Kasih bagian gimana Ya kan Semacam kayak debat gitu Dalam mimpi tuh Kalau kamu bener istri saya Apa buktinya Yang membuat saya tuh Harus percaya sama kamu Kalau kamu itu istri saya kan Kata dia tuh Nih saya kasih batu Kamu bangun Dari tidur kamu Batu itu akan ada Di tangan kamu Ya bener Ada batunya tuh Coba liatkan kamera Seperti biji salak ya Iya Seperti biji salak Apa ini fungsinya Ya katanya sih Efeknya sih negatif katanya Katanya Kalau saya adem sih Perasaan Gak ada panas-panasnya Dibawa terus Dibawa soalnya Kenang-kenangan Kata Ada yang ngerti tuh Isinya mau dibuang Yaudah kalau mau isinya Dibuang Buang aja Gak apa-apa Yang penting batunya Jangan Untuk kenangan-kenangan Karena saya Baru pertama kali Ngalamin Mimpi dikasih batu Itu bangunnya Ada batunya Ada isinya ya Katanya sih Kata yang ngerti sih Mengi Ada Tapi pengaruhnya apa Ke badan Kalau ini Ya pernah sih Mengi Itu waktu Kejadian di Apa Ya walau-walam ya Mungkin Allah yang melindungi ya Itu waktu Di daerah pangguragan Itu pernah dites Dia tuh orang ngerti Mengi Kayaknya nanya Batu ini kan Nanya batu ini Dia dibilang gini Udah pegang Dia masuk kamar Mengi Masuk kamar Terus dari belakang Langsung Masukin saya Put 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 Pakai golok Masuk lagi Terus pakai ini Pakai Pisau Di badan saya Tunggu mempan Gak tau itu Apa trik Apa gimana Saya gak tau Udah dari pisau itu Masih Ambil silet Beli ke warung Beli ke warung Warungnya kan di depan rumah Di daerah pangguragan Itu Itu langsung Di muka saya tuh Gak ngomong lagi Kirain Mau minta api rokok Kan lagi gini kan Gak tau langsung Diginiin pakai silet itu Terus saya suruh Ngetes sendiri Di kertas itu Dibolak-balik Siletnya tuh Tajemnya itu Yang tajem Terus mau dicoba lagi Saya gak mau lah Begitu tau Jadi tiga kali itu Saya gak tau Kalau dia mau ngetes itu Kalau tau Gak mau Saya takut lah Itu Golok itu Di kertas itu Tajemnya bukan main Golok itu Ini katanya Kalau yang batu itu Katanya Tapi memang Nah Begitu mulai Tiga hari itu Saya didatengin itu Dalam mimpi Didatengin Sama pasukan Pasukannya itu Pertama itu ya Pasukannya itu Dari Dari sini Sebelah pasukan Rumunan cewek Nah Dari sini Rombongan pasukan Cowok semua gitu Nah saya tuh dikepung Dikepung Digiring Dibawa ke hutan Dibawa ke hutan Saya tuh dibakar Saya tuh dibakar Di dalam hutan itu Jadi saya tuh Udah gak bisa keluar Digiring Di dalam hutan itu Kayak semacam Hutan yang gundul itu Yang ada Sekitar berapa hektare lah Nah digiring Masuk ke situ Dibakar Muter itu Cuma Ada Apa Orang tua saya Yang udah almarhum Itu Yang nolongin gitu Dalam mimpi Tapi Katanya mungkin Untuk Ngegagalin Kalau saya mati Itu Nanti saya jatuh sakit Kata yang ngerti Jatuh sakit Nah terus dateng lagi Dia ngancam Udah aku lihat Tinggal lihat aja Sampai dimana Kamu bertahan sama istri kamu Kamu tetap kembali sama saya Karena saya ngasih Apapun yang kamu mau Cewek ini Ketemunya dimana Apa Calon istrinya Waktu itu kan 2019 Kan saya kesini Ke Apa Ke Cirebon Dikenalin sama Saudara saya Yang kerja di rumah makan Gitu Dikenalin Ya kenalan-kenalan Terus dia Berangkat keluar Keluar negeri Keluar negeri Sebagai TKW Nah tiba pas hari perkawinan itu Dia ngancam Kamu Ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu Kamu gak bakal kuat lama gitu Kamu pasti perlu saya gitu Nah tapi saya kan masih bertahan Mange Itu Tiga hari Setelah saya nikah itu Gak hujan Gak angin Di tempat kerjaan itu Saya langsung dipecat Mange Gak ada klarifikasi apa-apa Gak ada masalah apa-apa Mange Saya itu dipecat Gak jelas itu Hasutan apa Itu gak tau apa Pokoknya Kamu besok Gak usah kerja Kerja dimana waktu itu Di pabrik beras Mange Tiba-tiba dipecat aja Pecat tanpa sebab Yang jelas itu Mange Apa bos bilang Kamu besok gak usah kerja Udah gitu doang Gak usah kerja Aneh ya Iya Setelah saya nikah Tiga hari itu Mange Jadi sampai detik ini Saya nganggur Mange Saya udah nyari Kesana kesini Sampai Saya yang dipetani itu Udah yang Kalau yang nyangkul di sawah itu Saya ikutlah Menyangkul Saking pengen kerjanya Mange Gak ada Mange Itu sampai sekarang Mau melakukan apa aja Usaha atau kerja Gak berhasil Gak berhasil Mange Apapun itu Mange Gak berhasil Ada bisikan Jadi semacam Jadi semacam nanti Kalau saya udah Siangnya tuh Udah berusaha Gini-gini Dia malam dateng Mange Sambil ketawa-ketawa Mange Sambil Gitu Tapi dengan ekspresi yang beda Ekspresi yang bengis Galak Sama kepuasan Gitu Mange Sambil ketawa-tawa Dalam mimpi tuh Tapi ya Saya selalu ngakui Kalau dia tuh dateng Dia tuh dalam mimpi Mange Kalau dalam wujud asli Saya belum pernah Mange Wujud asli belum pernah Tapi sempat tau kan Waktu dibawa kesana Wajahnya sempat tau ya Tau Sampai sekarang pun masih tau Mungkin kira-kira seperti itu wajahnya Karena Bertahun-tahun dulu tuh Dia tuh Kalau mimpi tuh Wajahnya itu-itu aja Mange Dan wajah itu Saya gak pernah kenal di dunia Saya belum pernah ketemu Sama wajah itu Asing bagi saya Tapi Asing kalau di dunia Tapi kalau dari mimpi Dari 2018 Sampai sekarang pun Masih wajah-wajah itulah Kayaknya sih itu Mange Kalau bisa tuh Pengen cerai lah Mange Sama itu tuh Soalnya Saya capek Mange Cerai dengan siapa istri sekarang? Yang ngaku menjadi istri saya itu Istri goib itu Yang mengaku jadi istri saya itu Saya pengen Mange Udah coba kemana? Ya udah Ke orang pintar maksudnya? Ya udah kemana-mana sih Mange Cuma ya Tau sendiri Mange Banyak kan tukang obat Ya kalau ngomong kan gini-gini Tapi buktinya nol Palsu ya? Iya Sedangkan saya tipe kalau orang Kalau belum melihat sendiri Belum merasa sendiri Saya gak pernah percaya Walaupun Orang itu Ngaduin kalau kamu itu Digini-gini Diomongin gini-gini Saya gak pernah percaya Kalau saya belum mendengar sendiri Belum melihat sendiri Masa enaknya berapa tahun? Sekitar Empat tahun lah Empat tahun lebih lah Empat tahun lebih Yang anehnya Bukan goib Bukan temen-temen Tapi temen itu yang biasanya Pelitnya Anak Zubila tuh Mange Tiba-tiba tuh Saya gak pernah ngomong Gak pernah apa tuh Ngasih aja Mange Jadi Bawa minuman Bawa minuman Empat botol Iya empat botol dia dateng Bawa Nah efeknya Begitu setelah saya nikah Mange Terus usaha saya Jualan itu Tiga kali udah bangkrut Mange Bangkrut Istri sudah keluar Dari TKI nya Sudah berhenti maksudnya Sudah tapi mau berangkat lagi Mange Sekarang ini mau berangkat lagi Iya Jadi Uang habis lah ya Ya kalau Uang sih Yang gak tau emang E ya Soalnya bukan Apa ya Walaupun kita sekarang udah nikah Karena dia yang kerja tadinya Jadi saya gak mau Apa gak pernah ngungkit-ngungkit Uang kamu tuh Ada berapa lagi sih Apa lagi sih Gak pernah Mange Jadi saya diem aja Apalagi Dari setelah nikah Sampai detik ini Saya belum pernah napkain dia Mange Sore ibu perak pun Udah berapa lama menikah Bulan Masih baru ya Iya Jadi Sekarang masih ada keinginan Untuk Memutus Hubungan dengan Si uman itu Pengen Mange Iya soalnya saya pengen Usaha Lancar lah Normal lagi Mange Gak Kayak sekarang aduh ampun Capek ya Capek Mange Soalnya udah muter-muter Apa ada pemikiran Dari baik Mutus istri yang Di dunia Gak ada kepikiran Gak ada lah Oke Nah demikian Sobat MM Akhirnya Mange Dan tim undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih mas Yadi Sama-sama Mange Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.